Intro Jadi ayat sekarang adalah Ayat 53 Sambungan dari yang kemarin-kemarin itu Kemarin itu bercerita tentang Dihancurkan orang-orang yang zolim itu Sampai ke dubur-duburnya Kan itu Pak Tanya Apa maksud dubur itu kemarin Kalau balari orang Pasti ada orang di belakang Lagi 10 orang yang balari Pasti ada yang di depan, di tengah, di belakang Ayat yang di belakang itu pun akan dihancurkan oleh Allah Jadi Fakuti ada birul kaum Jadi Allah menghancurkan orang yang zolim itu Habis-habis-habis Apa contohnya di kita kemarin Kaum Nabi Lut Hancur Di balian bumi Nabi Nuh Hancur Tapi setelah Nabi Muhammad Tidak pernah ada umat lagi Seperti itu Bu Itu istimewanya umat Nabi Muhammad Tobatnya umat Nabi Musa Dibunuh Saba'ina alfan 70 ribu orang yang dibunuh Fakatulu anfusakum Fataba'alaikum Dibunuh Siapa yang membunuh Yang membunuh itu orang yang tidak menyembah Ijil Yang dibunuh siapa orang yang menyembah Ijil Ijil itu apa Ha Tidak Ijil Injil dengan Ijil beda Injil kitab suci Kalau Ijil Anak lembu Kan ketika Ketika Musa pergi ke Lembah tua Bukit Tursina Dia kan ber Berkata-kata dengan Allah Beribadah kepada Allah Menerimu kitab Taurat Tinggal Nabi Harun Tinggal Nabi Harun Eh Harun gue kan agak lambui orangnya Tidak tegas seperti Musa Lalu bagaimana Tidak sanggup dia Melarang orang Bani Israel ini Menyembah anak lembu Siapa yang membuat anak lembu itu Musa Samiri namanya Al-lazi sorohus Sorohus Samiriyum Kita kece Tafsir kan Yang membuat dia anak lembu itu Merangkah Melukis Oleh Musa Samiri Nah dibunuh itu Tapi setelah umat Nabi Muhammad Tidak ada lagi Sampai ke ayat Kula akululakum indi khazainullah Katakan olehmu Tidak aku mengatakan bagi kamu Ada padaku khazainullah Perbandaharaan Allah Sampai Dan berilah peringatan Dengannya Al-Quran Orang-orang yang takut Mereka Ayuh syarubah dikumpulkan Ila Rabbihim kepada Tuhan Mereka Ini ayat 52 ya Lihat ayat 52 Supaya terhubung dengan Kajian kaji Janganlah kamu usir Orang yang menyeru mereka Akan Tuhan mereka Pagi hari Mereka berharap Wajah Wajahnya Allah Orang-orang miskin Datang kepada Nabi Muhammad Disuruh oleh orang Yahudi Disuruh oleh orang musrik Itu diusir Jangan usir Kecik Allah Di masa Nabi Muhammad Itu yang agak banyak Yang pertama kali beriman Itu orang bansai Tapi ni beriman Itu yang ayat 52 Itu patang Sampai ya Wala tatrudi Ini tampak mak Ayat 52 Wala tatrudi Wala tatrudi Lazina Ayat 52 Sebelum ayat yang kita baca tadi Tampak Lai Nah itu Sebab kata Allah Kepada Nabi Muhammad Ma'alaika min hisabihim Tidak ada atas engkau Artinya tidak ada tanggung jawab engkau Min hisabihim Dari hisab mereka Min sayin sedikit pun Wa ma'amin hisabika alaihim Dan tidak pula Dari hisab engkau Wajib atas mereka Tidak ada tanggung jawab orang itu Maka Jika engkau mengusir mereka Maka akan jadilah engkau orang yang zolib Apa maksud ayat ini Orang miskin Tapi beriman Datang kepada Nabi Muhammad Ketika itu Ada orang musrik Bersama Nabi Muhammad Sedang didakwahi oleh Nabi Muhammad Lalu orang musrik Orang Yahudi dan kayu-kayu Yang kecilnya sok bagak Sok ganteng Sok-sok Kalau lahaduh merasa Yang paling Berarti Kalau ini yang paling Orang lain tidak beragam Berarti kan Jadi bagaimana Mereka merasa Lebih baik Lebih kayu Walaupun orang itu Orang itu tidak beriman Kecilnya yang paling baik Disuruh usirnya lah Kepada Nabi Muhammad Orang yang miskin ini Padahal orang miskin ini Beriman Apa kata orang Yahudi itu Ini di ayat kita yang sekarang Dan seperti demikian lah Kami menguji Bagdohum bibagdin akan Sebagian mereka Dengan sebahagia Watanna itu Makasihnya Akhbarna Ay akhbarna Menguji Di uji oleh Allah Orang yang bansai Tapi nya beriman Atau nya beriman Tapi bansai Bansai tau Miskin Ustaz ini Ini tidak sholat Karajunya Bersambung Maksiat saja Tapi nya kayu Ustaz Apa kata Allah Seperti demikian lah Kami uji Sebagian mereka Dengan sebahagia Supaya apa Supaya mereka berkata Supaya orang yang kaya Orang yang merasa Tadi Tidak kayu Orang yang sehat Orang yang baga Supaya apa kata mereka Aha ulai mannallahu alaihi minbainina Nah ini yang kaji kita sekarang Eh Lekah serupa orang tu Nggak dapat Dapat nikmat dari Allah Haa Ini cuma eh Apa kasi itu Aha ulai mannallahu alaihi minbainina Apakah seperti mereka Mannallahu Yang diberi nikmat oleh Allah Atas mereka Minbainina Dari Dari diantara kita Maka sebetulnya Min dunina Apakah serupa orang Tuhan akan dapat Nikmat dari Allah Bukan kita Ini kata mereka Ya bu Ini kata mereka Apakah tidak Allah Dengan lebih mengetahui Dengan orang yang bersyukur mereka Bu Kalau kita sholat Tapi bekerjaan Tidak rajin Kayu Tidak bisa juga Sembayang Tidak bisa membuat kayu Jadi Harus jaleh Duduk Anggok-anggoknya Harus jaleh Ini Memang sihat Tapi kayu Ini di gue Tokonya Dua Di awo Pasate Tiga Di Jambi Lima Di Jakarta Tujuh Ini tidak Sembayang Jadi memang Kita baca Dalam Tafsir Syukur itu Bagaimana saya menerangkan Syukur itu Adalah Mempergunakan Nikmat Allah itu Kepada yang Syukui Ketika kita bersyukur Maka kita Memperoleh Ketenangan jiwa Ketenangan batin Orang yang banyak Secara materi Tapi Nak membuat Nak membelanjukan Apa yang Nyodapik Tukah jalan Allah Berarti Tak bersyukur Kalau Nyodap bersyukur Berarti Nyodap tenang Nah Kesitu Pahanya Ya bu Situ Perginya Sebaiknya Ketika jumlah Materi Banyak Sehat Bagak Piti Banyak Dan itu Dia bawakan Kepada Bersyukur Bersyukur Dalam artian Mempergunakan Yang ada Itu Yang lebih Yang nyumiliki Itu Kepada jalan Allah Berarti Bersyukur Hanya mendapat Ketenangan Ketenangan Batin Bukan saja Sifatnya Batin Tapi dunia Pun dapat Dia La'azi Dan nakum Pasti Akan Kutambah Kepadakah Kamu La'azi La'azi Dan nakum Itu keterangan Yang saya baca Jadi Ibu-ibu Yang menghormati Itu adalah Ujian Kan itu Kita kata Dia Fatanna Kami uji Sebagian Mereka Dengan Sebahagian Dan Ayat ini Menerangkan Kepada Kita Memberikan Kepada Kita Bahwasannya Manusia itu Diuji Ada dengan Kelebihan Ada Diuji Manusia itu Dengan Kekurang Kekurangan Ketika Allah Menguji Dengan Kekurangan La'indaknya Di dalam Taat Kepada Allah Ketika Allah Menguji Dengan Kelebihan La'indak Orang Itu Tadi Kelebihan Yang Dapai Itu Dalam Taat Kepada Allah Jadi Ada Dan Tidak Adanya Kita Itu Semuanya Adalah Uji Uji Ada Ya Liya Boluakum Ahyukum Ahsanu Amalah Nah Terang Liya Boluakum Ayyukum Ahsanu Amalah Supaya Diuji Kamu Ayyukum Siapa Saja Diantara Kamu Ahsanu Amalah Yang Paling Baik Amalnya Termasuk Hidup Hidup Dan Mati Ujian Kita Hidup Sekarang Itu Termasuk Ujian Ujian Apa Apakah Kita Pergunakan Hidup Kita Untuk Taat Kepada Allah Ya Ujian Terhadap Orang Orang Yang Ada Apakah Dia Tidak Sombong Nah Itu Ujian Pandekah Dia Menempatkan Diri Menempatkan Diri Pada Posisi Kayunya Sehatnya Bagaknya Cadiknya Atau Tidak Pandekah Menempatkan Diri Nah Itu Ujian Ujian Terhadap Orang Bansai Orang Miskin Iri Ndainya Kepada Saudaranya Kayu Tadi Nah Ujian Juga Apakah Dia Mau Mengorbankan Nilai Nilai Agamanya Dicurinya Milik Kawannya Itu Dibakarnya Milik Kawannya Itu Kalau Begitu Berarti Tidak Lulus Ujian Jadi Fatan Baktahu Bibak Tintu Itu Makasih Jadi Bapak Ibu Mungkin Ada Bapak Mendengar Itu Dia Maksudnya Sementara Di Ayat Ini Orang Musrikin Itu Bangga Dengan Kekayaannya Itu Kecikannya Apakah Mereka Ini Yang Dapat Nikmat Apakah Orang Bansai Kau Dapat Nikmat Dari Allah Tidak Lulus Ujian Orang Yahudi Orang Musrik Di Waktu Berkhitab Khitab Atau Bertanya Jawab Dengan Nabi Muhammad Jadi Limpahan Rahmat Allah Subhanahu Ta'ala Itu Nikmat Allah Subhanahu Ta'ala Itu Membuat Kita Semakin Dekat Kepada Allah Bukan Menjemihkan Nurang Dan Lain-lainnya Kemudian Ayat Ini Juga Ibu Yang Berhormati Supaya Orang Orang Musrik Waktu Itu Atau Mungkin Juga Untuk Yang Kini Hilang Pemikiran Buruknya Hilang Pemikiran Buruknya Pemikiran Buruk Ba'ah Ya Kalau Berimannya Bansai Kalau Rajin Sholat Nak Kayu Orang Musrik Waktu Itu Begitu Dia Berfikir Jadi Dengan Ayat Ini Allah Membantah Itu Pemikiran Seperti Itu Allah Jernihkan Pikiran Orang Musrik Seperti Yang Menkecekkan Di Awal Tadi Rajin Sholat Tidak Ada Hubungannya Dengan Kayu Dengan Sehat Secara Dunianya Tidak Ada Hubungannya Orang Bagak Tidak Ada Hubungannya Juga Dengan Rajin Mengaji Rajin Mengaji Tambah Bagak Acuman Apakah Pada Posisi Syukur Dia Atau Tidak Ini Maksudnya Kemudian Ayat Ayat Berikut Dan Apabila Telah Datang Kepada Engkau Orang Orang Yang Beriman Mereka Ini Dibalas Oleh Allah Disuruhnya Nabi Muhammad Itu Memberikan Salam Sejahtera Kepada Orang Yang Beriman Yang Walaupun Ekonominya Randah Kekiknya Salam Alaikum Ini Allah Yang Menyuruh Kepada Nabi Muhammad Ya Bu Allah Yang Menyuruh Kepada Nabi Muhammad Agar Memberikan Salam Sejahtera Kepada Orang Beriman Walaupun Ekonominya Tidak Ranca Jadi Apa yang Dipandang Sebenarnya Bukan Haratunya Tapi Keimanan Keimanannya Atau Kekiknya Ados Salami Disitu Yang Dihilangkan Atau Ditambah Seharusnya Disitu Sebagai Muktadan Kekik Orang Ahli Bahasa Salami Salamun Sebermula Salam Ku adalah Salam Sejahtera Alaikum Di atas Kamu Nah Ranca Sebermula Salam Ku adalah Salam Sejahtera Atas Kamu Itu Yang Diucapkan Oleh Nabi Muhammad Kepada Orang Yang Beriman Sementara Orang Yang Musrik Tadi Nabi Muhammad Artinya Dimuliakan Orang Yang Beriman Tadi Daripada Orang Yang Musrik Yang Memang Tokoh Yang Memang Itu Orang Hebat Yang Memang Menyetur Orang Beradu Tapi Tidak Beriman Tidak Salam Salam Itu Kepada Orang Tokoh 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 Yaudi Itu Tidak Terimanya Allah Atas Atas Dirinya Tuhan Diwajibkan Oleh Allah Atas Dirinya Tuhan Itu Dirinya Itu Dirinya Tuhan Artinya Apa Ibu Allah Yang Mewajibkan Kedirinya Sian Yang Disayang Dan Sian Yang Indah Sayangi Artinya Apa Ketika Orang Yahudi Itu Berfikir Dia Tokoh Dia Orang Kaya Dia Orang Sehat Dia Orang Bag Kecilnya Yang Mulia Kecilnya Yang Disayangi Oleh Allah Indah Yang Disayangi Oleh Allah Yang Beriman Yang Beramal Soleh Walaupun Tidak Tokoh Walaupun Tidak Baradu Walaupun Tidak Bagah Terima kasih Kataba Rabbukum Ala Nafsih Rahmah Tidak Ada Keharusan Bagi Orang Yahudi Bahkan Kepada Nabi Muhammad Mengucilkan Orang Yang Beriman Yang Miskin Tadi Itu Maksudnya Disambung Oleh Allah Ayatnya Annahu Man Amila Minkum Ini Sindiran Kepada Orang Yahudi Bahwasanya Man Amila Minkum Sebermula Orang Yang Beramal Di Orang Di Antara Kamu Apa Amalnya Suan Buruk Bijahalah Tapi Tidak Sengaju Summa Tabak Kemudian Dia Bertobat Mimbak Dihi Dari Sesudahnya Dia Mengerjakan Yang Buruk Tadi Wa Aslaha Dan Berbuat Baik Dia Maka Orang Tadi Diampuni Karena Allah Itu Maha Pengampun Lagi Maha Penyaya Artinya Apa Orang Yahudi Yang Rasul Hebat Tadi Salah Kerajunya Dik Salah Kerajunya Bertobat Diterima Allah Masalah Masalah Kasih Sayang Siang Dilebihkan Oleh Allah Itu Ketabah Rabbukuh Itu Kewajiban Atau Ketetapan Tuhan Kamu Tak ada Ketetapan Orang Itu Allah Yang Punya Kuasa Bantukuh 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 Mangah Mangah Hantuk Hantuk Sajanya Tapi Kira Masuk Surugoh Besok Tak Dibantuk Masuk Surugoh Tak Tak Dibantuk Lanjut Dan Seperti Demikian Kami Terangkan Beberapa Ayat Walitas Tabina Supaya Jelas Sabilul Mujerimin Oleh Jalan Orang Orang Yang Berdosa Mujerimin Itu Berdosa Ini Jaleh Di orang Yahudi Itu Apa Yang Jelas Beriman Itu Yang Perlu Ya Beriman Itu Yang Perlu Beramal Soleh Itu Yang Perlu Bahkan Sebelumnya Bertobat Itu Yang Perlu Tidak Merasa Tokoh Dan Tidak Merasa Hebat Tidak Merasa Sehat Tidak Merasa Kaya Itu Yang Perlu Perlu Itu Beri Beriman Jaleh Durang Itu Akhirnya Jadi Nabi Muhammad Nabi Muhammad Mengucap Salam Tadi Kepada Orang Orang Yang Beriman Itu Dan Ini Diistimewakan Bu Kalau Nabi Mengucap Salam Ini Diistimewakan Berarti Bahkan Salam Disini Termasuk Doa Salam Nabi Muhammad Termasuk Doa Artinya Dapat Dipahami Sebagai Doa Kepada Orang Orang Yang Beriman Agar Orang Beriman Dianugerahi Kedamaian Terhindar Dari Segala Bencana Ya Tak Payewa Kepasa Nanyi Oto Maaf Saja Mudah-mudahan Berlindung Dari Demikian Masuk Oto Kudalam Banda Orang Bangkak Bangkak Awak Selamat Itu Berlalu Kan Kerana Ada Doa Dari Nabi Kerana Kita Naik Mobilnya Pakai Doa Subhanal Lazi Sakhar Lanah Hazar Au Makun Nah Lahu Mukarinin Wa Inna Ila Rabbina Lam Kalibun Lagi Dapet Doa Ibu Subhanal Lazi Sakhar Sakhar Lana Haz Masuci Allah Sakhar Lana Yang Menundukkan Bagi kami Haz 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 Itu Mengasih Ini Kenderaan Wah Wa Makuna Dan Tidak Ada Kami Baginya Kenderaan Mukrinin Tak Ada Bisa Kuasa Kami Menundukkan Kenderaan Kada Wa Inna Ila Rabbina Dan Sesungguhnya Kami Ila Rabbina Kepada Tuhan Kami Lam Kalibun Pasti Dikembalikan Jadi Kalau Doanya Dulu Bismillah Majareha Menurut Hadis Itu Menurut Hadis Itu Ayat Yang Kita Bacakan Tadi Ayat Subhanal Subhanal Lajiz Sakhar Lana Itu Yang Kuat Doa Naik Kenderaan Pak Kedicatatkan Kedicatatkan Jadi Kalau Bismillah Majareha Itu Kisahnya Adalah Nabi Nuh Menaiki Menaiki Perahunya Dan Tidak Didukung Hadis Maaf Saja Itu Yang Mubacuk Dari Keterangan Yang Mubacuk Tapi Doa Yang Saya Bacakan Tadi Di Samping Itu Memang Khusus Ayat Itu Bagi Orang Yang Kemenang Kenderaan Keterangan Ayat Cocok Ditambah Pula Dengan Hadis Nabi Yang Menguatkan Memang Bahwa Itu Adalah Doa Naik Kenderaan Ya Adalah Minggu Besok Bertul Bagian Ya Ambo Bagian Ambo Bagian Ayo Ayo Ini Ayat Kalau Dapet Sehat Besok Bagian Kan Sehat Besok Adik 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 Jadi Kalau Tidak Adik Artinya Tidak Tau Lapa Kasih Dua Awal Itu Tua Itu Di Gadangan Tidak Tampak Rasalah Tua Nanti Kita lanjutkan Katakanlah oleh Muhammad Bahwasanya aku Nuhitu dilarang aku Siapa melarang Allah Bahwa Budha menyembah aku Si Al-Lazi yang menyembah mereka selain Allah Dilarang oleh Allah Eh ibu Nabi Muhammad tu jujur Apa jujurnya Kan Allah mengecekkan kul Katakanlah oleh Muhammad Jujurnya Nabi Muhammad Kau tidak pernah dikorupsinya Ayat firman Allah Kau ketikunya mengecekkan orang Kul lu keceknya balik Pernah ibu mendanggap Pengumuman di masjid hari Jumat Pengumuman Pengumuman ini berasal dari Kecamatan Isinya adalah Ini langsung masuk isi kan Kalau orang yang jujur bagaimana Kepada yang terhormat Bapak ibu pengurus masjid Di tempat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Itu jujur namanya tuh Tak dikurangi surat pengumuman tuh Tapi kalau orang yang tak jujur Ah Wah kecapek Masuk sajalah Kainti Apun yang dipesan oleh surat tuh Lai tahu makasihnya tuh Hah Isinya sih Sampian kan Sedang jamah Jumat Angku-angku bapak Isi suratnya adalah Kita akan pergi pengajian besok Disimpang Kubang putih Dengan ustad itu Jadi mari kita beramai-ramai Kalau nujur-ujur bagaimana Dalam rangka memperingati hari israk mirat Kita akan mengadakan tabli akbar Pada hari itu Dengan ustad itu Tempatnya disitu Demikianlah undangan ini Agar dapat dimaklumi Atas Diterimanya undangan ini Diucapkan terima kasih Kubang putih tanggal sekian Ketua itu Ah itu jujur Tidak ada dikuranginya kan Apa gitu lah Nabi Muhammad Lalu dia katakan pula Kul Kul ini Nuhitu Padahal Allah menyuruh Kul kan Ah lalu dia sampai kembali Kulnya Faham bu Kul A'udzubirobbinnas Kul Huallahu ahad Seharusnya akan langsung Keinti pesan kan Huallahu ahad A'udzubirobbinnas Kenapa dibacakan juga Kul lagi Akan baulang-baulang Kelimatnya itu ya Ah disini pula lah Bagi orang yang ingin Melemahkan Islam itu Nabi Muhammad itu terlalu Terlalu wanah Langsung saja Laki A'udzubirobbinnas Aku berlindung Dengan Tuhan manusia A'udzubirobbinnas Aku berlindung Dengan Tuhan falak Tuhan subuh Kenapa harus pakai Kul Jawaban kita adalah Nabi Muhammad itu Jujur Tidak pernah Mengurangi Menambah Firman Allah Apa yang dikatakan Kepadanya Itu pula yang disampaikannya Kepada Um Umat Lanjut Kul Akut tu Huruf tahkik Harfun tahkikun Nah itu istilah Sungguh Kuat makasihnya Jika aku seperti kamu Selanjutnya Selanjutnya Kul Datang pula Kul lagi kan Ini Ma'udzubirobbinnas Ma'udzubirobbinnas Tidak punya Tidak punya kuasa Tidak punya kuasa Ya Allah yang menyegerakan Dan Melambatkan azab Allah yang menilai Sesuatu itu Apakah dia termasuk Orang yang Solim Atau orang yang Beramal soleh Ma'udzubirobbinnas Tidak ada Dua yang Tidak ada 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 yang Ayat ini berkenaan Dengan Abu Jahal Minta disegerakan Azab Wah Hebat orang itu kan Ditantangnya Allah Kalau memang Al-Quran itu Adalah ayat Allah Muhammad Cuba lah Datangkan kepada kami Hujan batu Dari langit Keras Keras tantangan orang itu Tidak tanggung-tanggung Apa kata Nabi Muhammad Ma'indi Tastak jilu Nabi Tidak ada Doki harusan Kepada Nabi Muhammad Untuk Menyegerakan Azab itu Lagian yang Menetapkan Hukum Allah Hukum-hukum itu Adalah Hanya Hanya Allah Kalau Ayat Abu Jahal Yang minta Disegerakan Azab itu Ayatnya adalah Al-Anfal Ayat 3 Ya Allah Jika betul Al-Quran ini Dialah yang benar Dari sisimu Maka Hujanilah kami Dengan Batu Dari langit Atau Datangkanlah Kepada kami Azab yang Pedi Itu kecil Abu Jahal Aku jawabannya Di ayat ini Jawabannya Salah satunya Walaupun di ayat lain Ada jawabannya Tapi ini Salah satunya Ma'indi Nafsi Ma'indi Matas Takjilu Nabi Tidak ada WN Itu Itu Tidak Urusan Ambo Itu Ambo Tidak Aku punya Kemampuan Jadi ketetapan Hukum Itu adalah Lillah Punya Allah Kan ini ya Inil hukumu Illah Lillah Tidak lain Hukum Hukum Itu Ketentuan Ketentuan Itu adalah Milik Allah Ketentuan Ketetapan Itu adalah Milik Allah Ya Jadi In Disitu Maksudnya Laisa Laisal Hukumu Ya Maksudnya Tidak ada Hukum Itu Dan Bisa Dikini Gituan Kecuali Ilah Lillah Kecuali Milik Allah Di hukum Tubuh Ada Dua Hukum Ada yang Berkaitan Dengan Syariat Dinamakan Dengan Hukum Syariat Menetapkan Zakat Solat Mewujudkan Sesuatu Eh Solat Nah Itu Hukum Syariat Namanya Ada Pula Dengan Menetapkan Sesuatu Membuat Si A Lulus Ujian Si B Sakit Itu Hukumnya Namanya Hukum Takwini Namanya Tadi Sar'i Namanya Kalau Solat Zakat Sar'i Namun Hukum Hukum Yang kita Sabukan Tadi Tidak Lepas Dari Hikmah Dan Ketentuan Yang Berlaku Umum Dan Bukan Kesewenang Wenangan Bukan Juga Pilih Kasih Walaupun Sebagian Penetapan Hukum Dalam Keduo Arti Nanca Koduh Diserahkan Adonan Diserahkan Kemanusia Namun Manusia Tidak Dapet Keluar Dari Prinsip Hukum Takwini Kohan Makasih Nya Tidak Lepih Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Dapet Menentang Hukum Hukum Allah Menjangkui Alam Dan Segala Isinya Ribu Yang Buh Hormati Kalau Kita Mau Menjangkui Makanan Mungkin Tidak Sakit Tapi Bagaimanapun Juga Sehat Itu Adalah Pemberian Allah Sehat Itu adalah Pemberian Allah Kalau Kita Hanya Berharap Kalau Kita Hanya Berharap Kepada Allah Pantangnya Kita Makan Tidak Cocok Dengan Hukum Takwini Tadi Ya Minta Sihan Kepada Allah Tadi Ini Hukumu Illalillah Ketetapan Kau Kan Punya Allah Cuman Adu Disitu Unsur Manusia Yang Tidak Ada Unsur Manusianya Seperti Shari Tadi Sholat Zakat Itu Tidak Masuk Manusia Tapi Kalau Yang Takwini Masuk Manusia Dan Harus Ikut Sebenarnya Manusia Kita Mah Misalnya Kita Darah Tinggi Atau Mohon Maaf Kalau Ada Yang Sakit Ketika Kita Makan Larangannya Tak Rasul Sekali Diminta Kepada Allah Sehat Tidak Masuk Tapi Bagaimanapun Juga Tetap Ada hubungannya Dengan Allah Minta Sehat Kepada Allah Lalu Iringi Dengan Usahu Jangan Makan Larangannya Hukum Takwini Nanti Lalu Duduk Mungkin Masih Tanya Tanya Kecil Ustaz Tanya Kan Masalah Kita Sabun Hukum Bagaimanapun